Ia sobat olahraga tinggi dimanapun anda berada, jumpa kembali di channel kami, ya semoga sobatku semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu, kali ini, kita akan melihat pertarungan tinju, dari petinju Indonesia yang berhasil memukul KO petinju Thailand di ronde pertama yaitu, Nutanit Sunsevi. Ya dalam pertarungan ini, petinju Indonesia Ilham Leowisa, yang sudah lama tidak naik ring, setelah 3 tahun absen tidak bertarung, kali ini, ia akan menghadapi Nutanit Sunsevi, ada pun duel tinju ini, berlangsung di Max Muay Thai Stadium, Pattaya, Thailand, pada tanggal 8 Juli yang lalu. Dalam pertarungan yang direncanakan berjalan 6 ronde itu, di kelas ringan super, petinju Indonesia Ilham Leowisa, tidak butuh menuntaskan semua ronde. Meski tampil di kandang lawan, Ilham Leowisa ia tampil percaya diri, sejak bel dibunyikan tanda ronde pertama dimulai. Ilham Leowisa yang tampil garang yang langsung menekan lawannya, membuat petinju Thailand itu sangat kesulitan menghindari pukulan bertubi-tubi dari Ilham. Tak membutuhkan ronde pertama sampai tuntas, petinju Indonesia Ilham Leowisa, berhasil mendaratkan pukulan telah ke arah wajah lawannya, ia pun terjatuh dan mendapatkan hitungan dari wasit. Meski ia masih bisa melanjutkan bertarung, Ilham Leowisa, tak mau menyiakan kesempatan itu, ia terus melancarkan sejumlah pukulan telah yang membuatnya harus tertunduk, dan akhirnya wasit pun menghentikan pertarungan itu. Petinju Indonesia Ilham Leowisa pun dinyatakan menang KO di ronde pertama itu. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!